Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Bisa apaan mantranya? Hmm, kayaknya India deh. Itu ada cori-cori jubke-jubke. Bukannya bahasa Koreanya, tadi bilang opa-opa. Tahu ah, gak penting. Menurut hasil penerawangan saya, jodohmu agak susah. Bisa dibilang kamu akan jomblo seumur hidup. Dari segi kesuksesan, juga sangat mustahil. Hanya 10% saja kemungkinannya. Itu semua terjadi karena usiamu sangat pendek di dunia ini. Hah? Jadi aku akan mati, mba? Tenang saja. Semua itu bisa dirubah kok. Asal ada... Ah, si mba batu. Oh, enggak-enggak. Maksudnya itu fulus, fulus. Ah, kalau itu beres, mba. Akan saya transfer ya. Asal takdir saya direvisi. Oke, siap-siap. Ah, lega deh. Akhirnya nasib buruk yang membayangiku selama ini sudah teratasi. Ah, culap dan culip. Loh, kok tahu? Aku kan sering nonton Youtube kalian. Lalu kenapa kamu masih datang pada peramal itu? Hah? Emang gak boleh ya? Kan kalian belum buat videonya. Hadeh. Dengar, mendatangi peramal itu bisa mengugurkan pahala sholatmu. Benarkah? Barang siapa mendatangi peramal, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu. Maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ah, jadi sia-sia dong sholatku. Dan akan lebih berbahaya dosanya jika kamu mempercayainya. Sungguh. Barang siapa mendatangi dukun, lalu mempercayai apa yang dikatakannya. Maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Tidak, tidak. Jangan sampai itu terjadi padaku. Makanya, jangan sekali-kali diberdaya oleh bisikan syaitan. Baiklah. Duh, untung kalian datang. Makasih ya. Tunggu, tunggu. Gak minta tanda tangan dulu. Jangan sok ngartis deh. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib. Kecuali Allah. Julap dan julip. Tunggu pembalasanku.